Bidat sesat Erastus lebih berkarakter Yesus dibanding para herder pemburu bidat. Wah, ini dia. Kenapa saya sebut bagikan herder pemburu bidat? Tukang ngong-ngong, saudara. Sementara beliau baru selesai bikin live. Eh, ada YouTuber. Ternyata juga punya STT. Ya, ternyata jauh sekali, saudara. Kalah saya dan barangkali. Dari awal, dari dulu bukan hanya Erastus. Orang lain juga begitu beda, sesat. Beda, bidat. Terus ada orang duduk bareng ngobrol-ngobrol, ngomong hal yang netral. Dia bidat. Kaget saya. Nah, ini maunya apa gitu loh. Ya, bagikan herder yang menggong-gong, menggong-gong, menggong-gong. Kerjanya menggong-gong melulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya. Di channel kesayangan kita, Hidayah Molove Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, ya. Saya ingin membahas tentang pendeta Erastus Sabdono yang dikatakan bidat, dikatakan sebagai pengajar sesat, dan sebagainya. Dan saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi. Siapa-siapa saja orang-orang yang mengaku sebagai pendeta, mengaku sebagai orang yang mengerti teologi, dan mengata-ngatai pendeta Erastus sebagai pengajar sesat, pendeta palsu, dan sebagainya. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tersebut. Dan, ya, saya rasa udah cukup clear, ya. Siapa-siapa saja orang tersebut, dan kalian bisa lihat sendiri di YouTube-YouTube, dan juga di komen-komentar, juga kalian bisa lihat, ya. Di konten-konten yang saya tampilkan, yang membahas pengajaran pendeta Erastus, banyak sekali. Orang-orang yang mengatakan bahwa dia ini sesatlah, nggak ngertilah, anak kemarin sorelah, dan sebagainya. Bahkan disebut pansos juga, ya. Ini tuduhan-tuduhan yang kejam, dan, ya, fitnahan-fitnahan yang sadis. Dan di kesempatan ini, saya nggak akan membahas kotbah dari pendeta Erastus. Ya, tetapi saya ingin membahas tentang statement dari seorang pendeta juga, bernama Harry, ya. Ini kita kenal sebagai polemikus juga, lantaran dia sangat sering menyerang agama Islam, mengata-ngatai bahwa kita ini kadrunlah, ya, kita ini nggak benarlah, dan sebagainya. Tetapi di sini ada satu hal yang menarik, di mana dia membuat satu konten dengan judul, ya, Bidak Sesat Erastus Lebih Berkarakter Yesus Dibanding Para Herder Pemburu Bidak. Jadi ini judulnya menarik, dan saya tonton benar-benar, ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa dia mengatakan Bidak Sesat, ya. Dalam hal ini pendeta Erastus, yang disebut Bidak Sesat, ternyata menurut Harry Iqim, ini lebih berkarakter, lebih berkarakter Yesus. Jadi, kelakuan dari Erastus Sabdono, ini lebih mirip dengan karakternya Yesus, kalau dibandingkan dengan para Herder Pemburu Bidak. Pemburu Herder ini kan, eh, Pemburu Herder, Herder Pemburu, ya, sorry. Herder Pemburu ini kan selalu merasa dirinya tuh paling mengerti Yesus. Pengikut Yesus sejati, murid Yesus yang benar. Dan mereka selalu menggong-gong, ya, kepada orang-orang yang dianggap sesat, dianggap tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, dan sebagainya. Tetapi, menurut Harry Iqim, malah Erastus ini yang lebih mirip dengan karakternya Yesus, atau sifatnya Yesus. Nah, ini yang teman-teman perlu garis bawahi, ya. Begitu juga dengan umat muslim tentunya, dimana kan kita ini adalah pengikut dari nabi-nabi. Kitalah yang melaksanakan dan melakukan perintah dari Allah dan mengikuti teladan dari para nabi. Artinya kita juga harus berkarakter seperti para nabi. Baik itu, nabi Musa alai salam, nabi Isa alai salam, sampai nabi Muhammad s.a.w. Kita harusnya punya karakter yang sama dengan para nabi. Dan saya bersyukur ya, bahwa umat muslim itu selalu berusaha mengikuti teradan para nabi. Kita bukan menjadi herder, yang kerjanya menggonggong, tapi tidak mirip dengan tuannya. Kalian bisa lihat ya, anjing herder itu ya nggak mungkin mirip dengan tuannya. Tuannya itu misalnya penyabar, lemah lembut, suka membantu orang. Kalau anjing herdernya, ya kerjanya menggonggong aja. Karena memang tugasnya anjing herder itu ya menggonggong, menyerang. Kerjanya menyerang orang-orang. Nah, jadi ini satu konten yang bagus dan akan kita putarkan bersama-sama ya untuk kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Heri Ikim. Dan ini sangat bagus ya. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk menonton video saya ini secara penuh, biar kalian dapat maknanya, biar kalian tahu ya. Karena memang umat manusia ini, kita ini kalau mau menuju jannah, kan yang kita teladani para nabi. Yang kita teladani para nabi. Dan tiap nabi itu punya karakter masing-masing. Tetapi intinya, mereka itu adalah orang-orang yang berserah kepada Allah dan benar-benar ya, hidupnya itu 100% demi menegakkan agama Allah. Walaupun caranya beda-beda, kan gitu. Ada yang lemak lembut, ada yang tegas, ada yang lebih keras, kan gitu. Kita juga sama. Ada yang mungkin tipikalnya itu lebih sabar. Ada yang tipikalnya itu tegas, keras. Ada yang tipikalnya mau cepat. Ada yang santai, kan gitu. Tetapi intinya kita sama tujuannya. Yaitu menegakkan agama Allah. Tujuan kita mendapatkan ridho Allah. Semua demi apa? La ilaha illallah. Itu aja sih. Jadi, karakter itu penting ya. Karakter itu sangat penting bagi kita. Dan kita akan dengarkan dululah apa yang ingin disampaikan oleh Harry Iqib. Berkristen. Banyak orang sekarang, saudara, jadi youtuber Kristen. Lalu menyebut diri apologet. Lalu dia salah-salahkan pendeta lain. Tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pintar, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya. Dia cari topik-topik yang kontroversial. Serang orang sana-sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat. Siapa itu? Nobody. Gak ada orang kenal. Tiba-tiba menjadi somebody. Karena dia berani menyerang pendeta ABCD. Lihat track recordnya. Lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang gak jelas, saudara, sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti. Hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet. Saya menyebutnya preman rohani. Saya menyebutnya preman rohani. Karena kita berkata, kita harus memberi pertanggung jawaban dengan lemah lembut dan hormat. Dengan hati nurani yang murni. Supaya orang memfitnah kamu menjadi malu. Karena fitnahan itu karena melihat hidupmu yang saleh di dalam Kristus. Yang paling benar itu sudah Alkitab lah, saudara. Paling benar itu Alkitab. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan tiru. Karena Alkitab yang mengajarkan hal yang benar. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat. Tuhan memanggil kita untuk memenangkan jiwa. Setuju? Jangan menang debat. Tapi kehilangan jiwa. Lebih baik memenangkan jiwa. Dengan cara memberitakan injil dengan kasih. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Supaya orang mengenal kebenaran. Ya, menarik sekali. Dan saya membenarkan apa yang dikatakan. Tapi waktu itu para apologet ya, youtuber-youtuber bahkan yang waduh, memaki-maki dan lain sebagainya. Tapi benar loh, saudara. Apa yang dikatakan itu benar. Dan itu perlu auto kritik. Saya juga seorang youtuber kan. Bahkan pendeta tuber. Tetapi jangan lupa, saudara. Kita itu jangan hanya menggonggong saja. Lalu, Firman Tuhan kan juga mengatakan apa yang orang lain kehendaki melakukan kepadamu, ya lakukan demikian. Artinya, ukuran yang kau pakai, terus kamu juga kena ukuran yang sama. Kamu jangan ngamuk-ngamuk. Nah, hari ini cukup menarik, saudara. Karena saya akan membahas satu topik yang beberapa orang mengatakan, aduh, Pak, keras sekali. Oh, enggak. Saya mau coba apa ya namanya. Yuk, balance yuk. Bagaimana kalau kamu mengatakan hal tersebut, lalu kamu mendengar juga dikatakan seperti itu, kira-kira bagaimana. Nah, ada satu hal yang menarik, saudara. Dari Pak Erastus, dan saya rasa itu tepat. Saudara, dalam hal ini, ingat catatan, ingat, 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 ingat. Apa yang saya katakan, tidak sama sekali dalam mereka membela Erastus, Wigno Tanto, Rubin Adi, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas satu topik. Bidat sesat Erastus lebih berkarakter Yesus dibanding para herder pemburu bidat. Wah, ini dia. Kenapa saya sebut bagikan herder pemburu bidat? Tukang gong-gong, saudara. Sementara beliau baru selesai bikin live. Eh, ada youtuber. Ternyata juga punya STT. Ya, ternyata jauh sekali, saudara. Kalah saya dan barangkali. Bah, hari awal dari dulu bukan hanya Erastus. Orang lain juga begitu beda, sesat. Beda, bidat. Terus, ada orang duduk bareng ngobrol-ngobrol, ngomong hal yang netral. Dia bidat. Kaget saya. Nah, ini maunya apa? gitu loh. Ya. Bagikan herder yang menggong-gong, menggong-gong, menggong-gong. Kerjanya menggong-gong melulu. Nah, saudara. Hati-hati. Ini ada suatu quote yang sangat menarik. Tolong, saudara, singkirkan dulu stigma Erastus sesat dulu. Quote ini sangat netral. Ya. Kelas kita akan ditunjukkan lewat sikap kita. Teologiamu akan dibuktikan dari kelakuanmu. Caramu bicara juga di media sosialmu. Disanalah teologiamu akan nampak. sebab perbuatanmu itulah agamamu. Erastus sesat dulu. Ini juga menemplak saya nih. Kadang-kadang saya kasar. Walaupun bagi saya, bagi saya, oh ini tegas. Tapi kadang-kadang saya keceplosan loh. Hati-hati. Itu teologi Anda. Itulah agamamu. Hati-hati. Apakah itu Kristen? Ini baru saja saya melihat lagi. Oh live lagi. Dibilang goblok lah, bodoh lah. Kamu siapa? Gitu loh. Saya terheran-heran sampai terheri-heri. Serius. Nah ini netral ini. Singkirkan dulu stigma-sigma yang sudah menempel kepada Anda bahwa dia sesat. Singkirkan dulu. Tapi quote ini perlu Anda perhatikan. Kelas saudara dan saya itu ditunjukkan lewat sikap kita. Nah ini sesuai dengan saya belum pernah duduk bareng ngobrol sama Pak Erastus loh. Belum pernah. Zoom pernah. Zoom pernah. Malah saya sempat mengusulkan Pak masalah Bapak itu ada di Tritunggal. Kalau bisa tolong jelaskan lagi. Oh iya Pak nanti kapan kita akan live. Gitu. Kadang-kadang saya sedikit merasa bersalah dengan usulan itu. Maksud saya intern Pak tapi dibikin live sekalian. Ya sudah. Terus beliau itu mau menjelaskan kayak ngupas jeruk itu pelan-pelan kupas satu dulu kulitnya dikupas ada kotor ini pelan-pelan baru ngupas satu dan orang udah ribut lu ngupasnya kok gitu sesat. dan lain sebagainya. Nah saudara ini quote ini kelas kita akan ditunjukkan lewat sikap kita. Betul kan? Saya mengatakan bahwa kedewasaan rohani seseorang itu bukan dari kepiaweannya dalam teologi. Dan juga stres tidaknya hidup kita dewasa atau tidaknya kita sorry kedewasaan kita itu akan ditunjukkan melalui sikap dan respon kita kepada segala sesuatu yang kita hadapi. Paham ya? Bahkan stres tidaknya kita sakit hati atau tidaknya kita itu bukan soal sikon tetapi soal sikap dan respon. Teologiamu akan dibuktikan dari kelakuanmu. Ini ada banyak saya dapat laporan dari istri saya staff yang pelayanan bersama saya wah ini pendeta ini sampai kasar juga kadang-kadang ini kelihatan kampungan ngomong aja pakai headset wah bidat-bidat dinyetan-nyetani dan seterusnya saya lihat mukanya aduh kasihan kamu ini jadi benar apa yang dikatakan Pak Rubin Adi tadi banyak yang pansos yang disikat itu hamba-hamba Tuhan besar hamba-hamba Tuhan terkenal ya saudara ya yang disikat yang seperti seperti itu semua tujuannya Pak begitu berani ngata-ngatain wah dan netizen itu banyak suka yang seperti itu maka dari itu televisi mainstream saudara yang penuh film-film sinetro segala macam itu laku keras apalagi semakin konflik semakin laku nah seperti media-media umum yang sekedar cari duit saudara bad news is good news saya dapati banyak sekali youtuber-youtuber itu persis seperti mereka bad news is good news padahal ini good news beliau sedang memperintakan injil saya saudara tadi dari Rubin Adi Pak Erastus dan lain sebagainya pendeta-pendeta besar itu dihajar semua bahkan yang menyedihkan saya beberapa juga saya kenal nyebutin nama Gilbert disikat Stephen Tong disikat siapa lagi Philip Mantova juga disikat Philip Mantova menarik lagi nih saudara di Kupang ya NTT atau ya Kupang sekali TKKR berapa ribu hadir kotbah tidak sampai dua jam ngomong baptisan ribuan orang dibaptis wah youtuber-youtuber yang anti baptisan selam ribut semua nyalah-nyalahkan lain-lain sebagainya pada pemakaian Tuhan antara kamu dan beliau jauh ketika dia KKR di India KKR kesembuhan ilahi wah ribuan bahkan puluhan ribu di beberapa negara lah kamu di mana lalu mengatakan oh itu mukjizat palsu segala namanya kamu sibuk hanya menghujat menghujat saja sementara kau pakai nama Tuhan sementara beliau sedang dipakai Tuhan nah sekarang sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara ingat apa yang orang lain ingin melakukannya kepadamu lakukanlah demikian nah yang menghujat-hujat ini bagikan herder-herder pemburu bidat ini tetapi saya bukan menyetujui kecamannya mereka ya ini kan stigma nih bidat sesat erastus tetapi Saudara tahu gak karakternya beliau saya berani aduh coba lihat saja para penggonggong itu bahkan di live chat gitu ya dari Saudara banyak sekali jujul-jujul yang menyerang Pak Erastus banyak sekali youtuber-youtuber dan saya banyak kenal saya gak ada yang saya tonton paling saya lihat jujulnya terus bukan gak saya tonton sama sekali artinya gak sampai satu menit saya tutup gak sampai satu menit saya tutup kenapa? sampah semua Saudara bagi saya itu tersesat dalam kebenarannya kamu benar mungkin tetapi caramu jadi gak benar yang benar jadi gak benar Saudara paham maksud saya semangatnya itu semangat kebencian rusak dari mukanya aja jahat sementara tahu gak nasihatnya Pak Erastus itu bikin Saudara-saudara sebetulnya saya bisa tuntut secara hukum loh dia ada lawyer-lawyer yang terkenal tak sebutkan Saudara tahu tetapi dia ngomong enggak doakan kita diam saja bergantung berserah sama Tuhan saja rasanya sakit tahu gak anaknya sampai depresi Anda para penghujat itu saya tidak berharap terjadi seperti anaknya Pak Erastus ada yang depresi anak ceweknya tapi untung puji Tuhan bisa bangkit kembali bagaimana tidak sakit hatinya bapaknya dihujat-hujat dengan rupa padahal bapaknya itu karyan untuk Tuhan itu luar biasa Saudara hari ini saya tidak sedang membela beliau tetapi saya ingin mengajak Saudara yuk jangan lupa hormat jangan lupa dari buahnya lah engkau melihat orang itu dan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan katanya stop menghujat sepanjang dia melayani Tuhan lalu bangunlah pelayananmu itu dengan kejujuran kenyunyuran bangunlah pelayananmu itu dengan kasih mari supaya kita tidak hidup dalam daging setuju Bapak Ibu saya mau menas intinya hari ini adalah saya mengajak Saudara untuk bergandengan tangan saya dibidat-bidatin ketika saya menginginkan apa ayo kita angkat persatuan dan kesatuan oh abu-abu bukan saya punya prinsip tritunggal tetapi apa salahnya saya ngobrol dengan orang one-ness ngobrol tentang makanan haram dan halal sejungguhnya apa bagaimana kita menjawab kadrun-kadrun yang suntul itu lalu dibidatin biarlah kalau one-ness beda dengan saya itu hanya sudut pandang saya yakin dengan kebenaran yang saya terima tetapi kalau orang belum bisa paham ya gak apa-apa hanya soal waktu saja apakah Anda setelah ini kamu meninggalkan pertemanan saya saya heran saya ada teman meninggalkan bahkan orang setingkat sinode dulu live bareng dengan saya orang yang pelayanan bareng begitu saya ngundang Wigno Tanto saya langsung dibilang sesat wah sesat ini pandangannya ini dia kan duit tunggal siapa bilang duit tunggal bagi saya mau duit tunggal yang penting Tuhan kita setunggal oke sudah oh gak mau maaf ya nanti suatu hari saya kabarin gak dikabarin sampai sekarang ketua sinode ini sudah betapa sombong termasuk keras wah dia abu-abu segala macam wah keras saudara nolol-nololin sesama nah lu sekarang kena batunya jadi malah salah hukum lagi bukan urusan saya baik saudara mari muliakan Tuhan ada sesuatu yang saya sedikit terlupakan tetapi saya yakin roh kudus akan menjelaskan kepada saudara lebih lagi lebih lagi dan saudara kalau di dalam Tuhan itu akan keluar roh lemah lembut jadi kalau ada teolog luar biasa mau punya sekolah teologi bagi saya munafik bagi saya itu sama dengan herder yang sedang menggonggong kalau kerjanya hanya menghujat menghujat kiranya saudara membawa damai sejahtera amin Bapak Ibu dan mari kita cabar mari Bapak Ibu please stop mengatakan bidat sesat Erastus namun beliau lebih menekankan karakter Kristus dia konianya saudara waduh gak tanggung-danggung dia berkorban habis-habisan seluruh hidupnya hartanya dan lain sebagainya kalau Tosa Karen diberkati ya itu wajar malah beliau lebih berkarakter Yesus baru saja diundang sebuah yayasan besar di Indonesia untuk mengajar tentang kekudusan kenapa yang diundang tentang kekudusan itu bukan para herder pemburu bidat itu mikir dong lalu kuotnya ini saudara Bapak Ibu saudara ini harusnya membuat saudara dan saya malu kelas kita akan ditunjukkan lewat sikap kita teologiamu akan dibuktikan dari kelakuanmu caramu bicara juga di media sosialmu disanalah teologiamu akan nampak sebab perbuatanmu itulah agamamu mirip dengan apa yang saya katakan bahwa dirimu mewakili dirimu dirimu mewakili keluargamu mewakili namamu mewakili gerejamu dan mewakili Tuhanmu maka dari itu katun-katun yang ngoceh-ngoceh teriak-teriak kayak si amang birahi itu itulah agamamu lompat topik sana-sini sana-sini ketika ditanya balik teriak-teriak itu menunjukkan agamamu yang saya maksud kamu ya representasinya seperti itu ya apa yang disampaikan oleh Harry ini kurang lebih sama ya seperti yang selalu saya sampaikan kalian bisa cek di konten-konten saya sebelumnya ini selalu saya ulang 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 dan ulang jadi dari dulu saya selalu mengatakan bahwa ya kalau kamu menghakimi orang lain maka siap-siaplah kamu juga akan dihakimi jari satu menunjuk orang sisa jarinya menunjuk diri kamu timbangan yang kamu pakai untuk mengukur orang maka timbangan itu akan digunakan juga untuk mengukur dirimu jadi hati-hati sebelum menghakimi orang lain pastikan dulu kamu beres sama seperti waktu Yesus mengatakan kalian boleh melempar merajam wanita itu wanita yang melakukan persundalan kalian boleh rajam dia tapi kalau kalian gak berdosa jangan-jangan kalian pula yang sering melakukan hal itu juga kan gitu jadi pastikan dulu nih yang mau menghakimi orang ya apakah kelakuan kalian udah benar dan ya ada satu kursus memang dari pendeta Erastus ya dan saya dari kemarin juga udah sampaikan di konten-konten sebelumnya saat Erastus mengatakan hal tersebut ya ini satu kursus yang luar biasa disini dikatakan ya kelas kita akan ditunjukkan lewat sikap kita teologimu teologimu artinya pengetahuan agamamu atau bisa dibilang apa ya bagaimana kamu mengerti tentang agamamu akan dibuktikan dari kelakuanmu jadi pemahaman agamamu itu akan dibuktikan dari kelakuanmu caramu berbicara juga di media sosial apapun yang kamu posting apapun yang kamu sampaikan di media sosialmu termasuk di youtube ini disanalah pemahaman agamamu akan nampak sebab perbuatanmu itulah agamamu ini statement yang luar biasa ya dari pendeta Erastus dan saya bisa merasakan betapa penuh hikmatnya pendeta Erastus saat menyampaikan hal ini saya juga berkali-kali selalu mengatakannya gak ada gunanya pendidikan kamu tinggi jabatan kamu tinggi kamu ini punya harta luar biasa gelar kamu banyak tapi perbuatan kamu gak benar gak ada gunanya berkali-kali saya katakan jadi seorang muslim itu simple teman-teman sangat simple jadi seorang muslim kita gak disuruh harus punya gelar PXD punya gelar dokter punya jabatan inilah itulah punya rekening harus sekian punya rumah harus ukuran sekian enggak teman-teman gak dibawa itu nanti cara masuk ke jana itu adalah amal ibadah kamu seberapa banyak amal ibadah yang sudah kamu lakukan seberapa banyak perbuatan baik yang sudah kamu lakukan selama kamu di dunia bagaimana kamu bersikap dengan orang bagaimana kamu memperlakukan orang lain itu yang akan dihakimi nanti kawan-kawan bukan berapa banyak gelar kamu kekayaan kamu itulah saya selalu mengulang-ulang jangan kita itu terlenah hanya karena wah saya jabatan tinggi wah saya dihormati wah saya banyak pengikut gak ada gunanya teman-teman balik lagi bagaimana sikap kita sikap kita itulah cerminan agama kita cara menyebarkan cara menyiarkan agama yang paling simple adalah lewat perilaku tunjukkanlah bagaimana perilaku kita orang akan lihat wah agama dia damai saya berkali-kali selalu ulang-ulang bilang ya mengapa Islam itu begitu gampang diterima oleh orang-orang di Amerika Eropa sekarang berkali-kali saya cerita banyak orang-orang di Amerika itu memutuskan mualaf setelah dia melihat kelakuan tetangganya yang muslim dia melihat kelakuannya bagaimana mereka begitu rasis sama tetangganya bagaimana mereka gak senang dengan tetangganya saat mereka baru pindah jadi tetangganya begitu baru pindah ke lingkungan mereka dikucilkan dikucilkan tapi tetangganya yang muslim ini tetap memperlakukan mereka dengan baik bahkan saat mereka terkena masalah ternyata yang membantu malah tetangganya yang muslim bukan tetangganya yang kafir terus dia tanya kenapa anda bantu saya padahal saya selama ini selalu jahat selalu memperlakukan anda dengan rasis dan gak benar yang muslim cuman bilang apa ajaran agama saya itu tidak memperbolehkan saya membalas seperti itu karena penghakiman milik Allah dan di islam kita diajarkan tetangga kita itu saudara kita tetangga kita wajib kita bantu itu ajaran islam wajib bantu saudara tetangga disitulah banyak ya bule-bule itu yang melihat wah ternyata agama islam itu benar-benar agama ramadhan nil alamin bukan seperti yang di framing di fitnah di media-media mereka jadi cara menyebarkan islam itu paling simple adalah dengan perilakunya kita tunjukkan kita tunjukkan bahwa islam itu tegas islam itu agama yang menjunjung tinggi sesama manusia kita agama yang patuh dengan perintah Allah dibandingkan perintah manusia orang akan lihat wah islam tegas terhadap LGBT tidak sedangkan yang lain wah ternyata kendor dari situ dia lihat wah ternyata ini agama yang benar agama yang membuat moral kita lebih baik islam tegas tapi karena perintah Allah bukan sembarangan bukan istilahnya otoriter bukan sembarangan marah-marah jadi bedakan ya bedakan tegas dengan kejam kita kan selama ini di framing yang gak benar aja gitu tukang bom lah dan sebagainya ya tetapi saat orang mengenal islam orang akan lihat luar biasanya jadi sekali lagi ya perilaku kita tuh mencerminkan agama kita dan saya berharap teman-teman muslim ya yang ada di medsos terutama selalu menjaga sikap dan saya selalu mengulang ya jangan kita tiruh kelakuan para polemikus kelakuan para begoders-begoders itu kalau kita lihat live chat mereka komentar-komentar mereka bagaimana mereka menghujat bagaimana mereka selalu menghina jangan dibalas saya selalu mengatakan jangan dibalas dengan menghujat menghina agama mereka jangan jangan pernah ya kita tuh harus tunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka kalau kita membalas perbuatan jahat mereka dengan membalas perbuatan tersebut sama jahatnya apa bedanya kita dengan mereka apa bedanya kita dengan para polemikus ini gak ada tunjukkan bahwa kita tuh berbeda dari mereka itu yang paling penting oke terus kita kembali ya bagaimana dikatakan ya banyak sekarang orang-orang itu youtuber-youtuber itu yang pansos ya dan itu diakui oleh Harry Ikib banyak polemikus-polemikus sebelah itu yang suka pansos Gilbert disikat Philip Mantova disikat Erastus disikat padahal mereka udah buat apa gitu ya mereka katakan bahwa Philip sesat ini sesat ini sesat padahal mereka udah melakukan demi agamanya banyak yang mereka buat demi kekristianan sedangkan yang suka ngata-ngatain bidat sesat ini udah buat apa coba buat KKR yang datang gak nyampe seratus orang kenapa harusnya bertanya dong kenapa pelayanan saya itu gak bertumbuh gak berkembang kenapa pelayanan saya cuma begitu-begitu saja artinya Allah tidak mempercayakan kepada kamu kan ini saya katakan kepada teman-teman ya kalau kalian merasa hidup kalian kok gitu-gitu saja kok gak berkembang harusnya kalian pertanyakan kenapa Allah tidak memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar artinya ada yang salah sama kita karena kita dikasih tanggung jawab kecil saja gak beres kamu dikasih mengembalakan memuridkan 10 orang gak beres 10 orang itu gimana kamu mau muridkan 100 orang kamu mimpin satu perusahaan kecil yang buradur gimana kamu mau mimpin perusahaan besar yaudah kamu akan segitu-gitu saja kamu gak akan bisa naik kelas kalau kamu dikasih yang kecil aja gak beres itu yang kalian harus tahu teman-teman kita tuh harus upgrade diri ya itulah kenapa minta penyertaan dari Allah minta Allah rahmatin kita tuntun hidup kita kalau gak sia-sia sholat kalian kita setiap hari ya sholat 5 waktu meminta petunjuk Allah itu bukan petunjuknya cuma formalitas enggak minta Allah tuntun pekerjaan saya hari ini apa yang saya lakukan hari ini terus dikatakan sama Harry ya ada yang punya STT juga tuh ada yang punya STT yang kalah saing ya dikatakan kalah saing kerjanya menunjuk orang lain bidat kerjanya hanya ngata-ngatain orang bidat sesat tadi baru live dibilang ya ya tadi baru live bilang orang bodoh lah goblok lah dan sebagainya padahal apa yang sudah dia lakukan saya gak tau nih siapa yang dia sebut ya apakah teng-teng-teng ya apakah si Ngenes gitu kan ada yang namanya Ngenes atau siapa gitu kan yang suka mengata-ngatain orang bidat sesat dan punya STT juga gitu kan ya sekarang lagi ngetrend soalnya punya STT bahkan pendeta Muriwali juga pingin dirikan STT kan wah luar biasa memang ya ujung-ujungnya dirikan perusahaan kalau saya lihat ya luar biasa jadi dikatakan juga bahwa semangat kebencian itu begitu nyata dari para herder-herder ini lihat saja dari wajahnya ya gak ada suka citanya wajahnya gak ada suka cita teman-teman beda dengan Pak Erastus wajah dia suka cita itu harus kita akui wajahnya Pak Erastus itu tenang kita gak merasakan kebencian dari diri dia beda dengan orang-orang yang ngata-ngatain orang ini memang penuh dengan kebencian kita bisa rasakan kan gitu orang ini lagi penuh emosi penuh kebencian atau enggak gitu jadi kalau Pak Erastus ini jam terbangnya udah gak usah ditanya lah asam garamnya juga udah luar biasa lah dan saya rasa dikatakan bidat sesat itu udah makanan sehari-hari yang penting dia fokus dengan tujuan dia kan gitu fokus dengan apa yang harus dia lakukan itulah kenapa dia gak akan mengguplis herder-herder ini biar aja anjing menggonggong kan anjing menggonggong kafila berlalu mau gimana masa kita urusin tuh anjing-anjing gak selesai-selesai mending kita fokus dengan tujuan kita dan Pak Erastus sudah membuktikannya bahwa ya banyak yang mengundang dia muridnya luar biasa dan mungkin kita besok akan tunjukkan ya beda kelasnya lagi dimana saya cukup salut ya pendeta Erastus itu setiap jam 5 pagi itu dia buat doa pagi kecuali hari Senin hari ini gak buat dia tadi saya tungguin gitu kan habis subuh saya liatin kok belum ada doa paginya gitu rupanya hari ini gak ada jadi bagi pendeta Erastus hari Senin tuh hari Sabat lah ya hari Senin hari Sabat istirahat dia aktivitasnya selasa sampai minggu ya karena minggu kan itu puncak pekerjaan mereka ya pendeta itu kan minggunya yang paling sibuk jadi Senin dia libur jadi besok kita akan tunjukkan saya akan rekam ya dimana doa paginya tuh luar biasa teman-teman 6.000 orang yang nonton 6.000 orang bukan view tapi yang nonton live bayangkan jam 5 pagi orang sebelah ada 6.000 orang yang nonton live dia itu luar biasa teman-teman luar biasa loh itu jam 5 pagi jangan lupa sedangkan kita belum tentu gitu jadi saya salut gitu ya nanti kita akan bedakan jadi kalau yang suka ngata-ngatain dia bidat sesat suka menggong-gong ini saya gak tau ya kalau mereka buat doa pagi yang nonton berapa mungkin 10 pun gak nyampe karena saya udah liat ya ada beberapa channel sebelah itu doa pagi doa paginya jam 7 padahal jam 7 pagi yang ikut gak nyampe 10 orang kasihan juga gitu ini jam 5 loh artinya harusnya lebih sedikit kan jam 5 pagi orang sebelah belum bangun kalau muslim udah bangun kan sholat subuh kalau mereka kan banyak kan belum bangun tapi lihat 6.000 orang luar biasa ini yang istilahnya kita harus tiru semangat itu ya kita bukan bukan bilang oh tapi kan mereka gak benar bang gitu kan mereka kan di di kacamata islam sesat juga gitu ya di kacamata kita sesat tapi kan yang mau kita tekankan adalah semangatnya semangatnya ini harus kita tiru kita gak boleh kalah gitu masa kita kalah sama orang yang kita anggap sesat maka masa kita kalah sama orang yang kita katakan gak benar karena saya bilang kita kalau menghakimi mereka kita harus usahakan kita lebih bagus jadikan ini motivasi jadikan motivasi bukan iri dengki kalau yang suka iri dengki itu kan header-header ya jangan kita kita beda sama mereka ya dan masalah kebencian ini ya kita bisa lihat lah bagaimana kebencian itu begitu nyata di kubu pala polmikus dan sekaligus saya mau bilang juga ya banyak orang yang nanya ke saya bang banyak sekali tuh orang-orang sebelah yang ingin mencelakai anda bahkan ada satu nih kan barusan ngancam-ngancam dan sebagainya wah ngeri ya saya cuma mau bilang saya gak ada waktu ngurusin orang-orang seperti ini kecuali dia hujat islam dia nyerang islam baru kita akan komentar kalau dia nyerang pribadi saya yang ngata-ngatai saya saya gak akan balas kawan-kawan ngapain gitu kita ini bukan artis gitu kan disana omongin kita kita harus klarifikasi wah klarifikasi klarifikasi aduh gak ada gunanya pembelaan diri teman-teman gak ada gunanya pembelaan diri seperti itu Allah yang akan membela kita gak usah takut orang mau fitnah kita gimana pun mau berniat jahat gimana pun Allah yang akan membela kita udah gak usah kecuali udah kelewatan ya kamu tinggal jelasin sedikit aja udah cukup gitu anda cuman menggunakan kesempatan anda untuk menjelaskan udah selesai kembali orang yang akan menilai sendiri terus ya kalau orang mau mencelakai saya udah biasa lah kan udah saya katakan sejak tahun awal 2023 ini bahkan di akhir 2022 itu banyak sekali upaya-upaya yang mereka lakukan yang ya saya gak ngomong aja gitu ya saya gak kasih detilnya aja disini apa-apa aja yang sudah mereka lakukan ya segala cara apalagi didukung oleh donatur-donaturnya kan gitu donatur yang islamophobia islamophobia artinya benci dengan channel ini karena channel ini melawan orang-orang islamophobia segala cara mereka lakukan ya tapi mau gimana kita cuman bisa minta pertolongan Allah kalau enggak gak sanggup saya hadapi teman-teman satu lawan satu masih mending ini satu lawan waduh lawan mereka semua yang islamophobia yang bisa saya lakukan hanyalah meminta pertolongan kepada Allah dan berusaha yang jadi bagian saya itulah saya tuliskan nomor rekening ada yang nanya kenapa ditulis tahun lalu enggak jadi saya cuman bilang ya inilah itiar yang saya lakukan ada yang bantu Alhamdulillah jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan saya ini dapat membantu kalau teman-teman tergerak untuk membantu meringankan dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini dan kalau tidak pun saya memohon untuk didoakan tolong doakan saya tolong doakan keselamatan dan juga doakan perjuangan kita ini bisa terus lanjut ya itu aja sih oke makasih buat teman-teman semua yang udah singgah dan menonton video ini makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati